Dua perkara ini harus diperalami. Dan terhadap orang terlepas ini. Saya kiranya pun itu tidak benar ada penjurit, itu bukan tidak pidana. Di luar hoax, dia juga harus dikenakan supaya untuk menghilangkan barang bukti dan merendahkan polri. Kabar tak menyenangkan harus dialami dokter kecantikan Richard Lee. Spesialis dokter kecantikan itu akhir-akhir ini mendapat banyak sorotan dari sejumlah kalangan. Hal itu tidak lepas dari beredar luasnya video pencurian di klinik kecantikan miliknya yang diduga rekayasa atau settingan. Dan beredar luasnya rekaman suara atau voice note yang dianggap telah merendahkan institusi kepolisian. Meski sudah membantah, Polresta Padang tetap akan memeriksa Richard Lee dalam waktu dekat. Tidak itu saja, kemarin dokter Richard Lee juga dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Dukungan untuk pihak kepolisian agar menindak tegas dokter Richard juga disuarakan oleh ketua Indonesia Police Watch. Lantas, seperti apa tanggapan ketua IPW tersebut? Dan, seperti apa pula pakar telematika menanggapi rekaman suara yang mirip dengan suara dokter Richard Lee? Itu adalah satu peristiwa atau tindak didana pencurian. Walaupun nanti akan didalami atau pencurian metropologi. Tapi, disini ada utama dari dokter Vicky yang menyuruh saudara Kendi untuk mencuri di tempat klinik Atena tersebut. Ada yang mempiralkan, yang ada yang mempiralkan yaitu dokter Richard Lee. Tidaknya adalah agar juga ada pembukaan daripada Vicky Atena itu menjadi perhatian masyarakat. Sehingga meningkatkan popularitas dari klinik kecapikan Atena tersebut. IPW mendapatkan rekaman, rekaman yang terpotong-potong. Yang suaranya, suaranya mirip dengan suara seseorang yang juga dicapikan. Yang melatakan bahwa ia bisa mengatur perkara tersebut dengan memberikan polisi sejumlah uang. Kemudian kedua, si pelaku pencurian menurut rekaman yang terpotong. Yang suaranya mirip dengan satu, si pelaku pencurian untuk kabur saja. Tindakan ini adalah melecehkan hukum. Melecehkan aparat menurut hukum termasuk kepolisian. Termasuk juga adalah masyarakat kota Padang. Oleh karena itu, hal ini harus diproses hukum oleh kepolisian. Polisian tidak boleh, kemudian juga ada proses kasus ini. Polisi bisa membuat orang simple up, proses pencurian. Dan juga dugaan obstruction of justice. Menghalangi proses penyidikan. Terhadap saudara-saudara satu. Dua perkara ini harus diberalami. Terhadap dokter Cakli, terhadap dokter Cakli, dan juga ada komunikasi dengan dokter Cakli. Dua perkara ini harus diberalami. Terhadap dokter Cakli, terhadap dokter Cakli, dan juga ada komunikasi dengan dokter Cakli, dan terhadap pelaku pencurian saudara Kenny. Kalau polisi tidak mengusir, maka senyala men, bahwa polisi bisa diatur dengan pemberian sejumlah uang, menjadi mengesankan benar adanya. Ini mencemarkan membaik institusi polisi. Ternyata pasal 762, yaitu pasal 55 yang satu ke satu ke akhir, juga pasal production of justice, pasal 221. Pasal 221 kalau kamu. Itu ancamannya 5-4 tahun. Nah, karena ada dua pasal ini, yang tercapi itu, sebuah masalah TV dan candy, yang menjadi pelaku yang disuruh, itu bisa dikenakan 100% dan bisa ditahan. Karena itu, IPW mendorong, agar ricapnya TV dan candy, apabila terbukti, itu harus tetapkan 100%. penyelesaian penahanan, agar menjadi juga untuk mempermainkan hukum. Oke, AI itu hanya menyamakan suatu, hanya vokal saja. AI tidak bisa menyamakan dialektika, AI tidak bisa menyamakan suatu kebiasaan, habit, AI tidak bisa menyamakan suatu ambient, AI belum juga menyamakan suatu, umpamanya suatu kebiasaan, kekayaan vocabulari dari seseorang, itu tidak bisa. Jadi AI bisa saja ngomong terlalu lengkap. Sementara kalau yang bersangkutan, dia bilang, nah, dia tidak seperti itu. Ada orang menawarkan kalau mau makan, mau makan, atau kamu sudah makan, ada orang yang memang menanyanya, kamu sudah makan, berarti nanti dia mau ngajak makan. Tapi ada yang ngajak yang langsung mau makan, tidak peduli sudah makan atau belum makan, dia mengajak. Nah, tidak perlu dilihat sekarang seorang yang bersangkutan, yang lagi ditiru dengan AI ini, kebiasaannya seperti apa? Atau saat dia tensing, saat dia tekanan tinggi, itu nadanya seperti apa? Nah, nada itu yang diupayakan, itu dicari, ungkapannya, kemudian nanti diperiksa, dengan konten yang ada. Jadi kalau dari yang AI di situ, misalnya kalau nada tingginya AI, dengan nada tingginya real juga beda. Itu suaranya, kata-katanya jauh lebih bersih, daripada rekaman yang kayak gini. Ini rekamannya ada rekaman ambient, ada rekaman suatu ruangnya, gemar ruang. Kalau kita perhatikan, saat itu gemar ruang, kita mesti perhatikan ini, sepertinya memang merekam dia, tapi sekarang dia rekam apa nih? Dari suatu rekaman, dari suatu komunikasi, bukan dari suara yang ngomong, ngobrol. Kalau misalnya memang orang yang ngobrol, ya sini ada suatu chat, chat itu kan terjadi dengan dua arah. Ya kan, chat itu terjadi dua arah, antara seseorang dengan orang yang bersangkutan. Seseorang dia mau lakukan outgoing, dan kemudian dia merima incoming. Nah, kalau ini perupakan suatu rekaman chat, harusnya ada suatu incomingnya. Nggak mungkin dia hanya monolog saja, dia nggak mungkin dia hanya satu kata saja, dia berkata apa, satu arah, tanpa ada suatu reply dari yang bersangkutan. Nah, replaynya mana? Nah, ini seharusnya gini, tapi kita jangan juga menyapihkan hal ini, kemudian menyanggah ini. Bukan, jangan. Ini sudah suatu bukti awal, yang harus kita hargai, harus kita pegang. Tetapi tinggal kita melakukan analisa lebih lanjut, mana ini pembuktian lanjutnya, adanya komunikasi, ataupun ada respon, ada jawaban dari yang bersangkut, dari lawannya. Nah, itu bisa kemudian kita analisa dua-duanya, dari mulai yang pengirimnya, dan kemudian penerimanya, keabsahannya, ataupun titik rekam pihak ketiga, kalau itu dilakukan. Nah, baru itu dikembangkan, lebih lanjut, akhirnya langsung bisa kita formulasikan, mengenai keabsahan area rekaman. Baru perekamannya ya, belum terhadap pada konteksnya. Yang tadi kalau konteksnya lebih lengkap lagi, ada kata-kata kasih uang, polisi sudah saya bayar, saya bisa itu semua. Nah, itu tinggal kita nanti sambungkan, kemudian dari suatu tayangan lengkapnya di sini, ini akan kelihatan sambungannya. Kenapa dia mengetarakan itu? Itu kan suatu potongan nih, nanti polisi saya akan lakukan. Nah, kata-kata itu kenapa nih? Atas suatu respon apa? Ini yang perlu dilakukan. Dan ini yang justru bisa mengungkapkan. Ya, jadi sekali lagi bahwa yang kayak gini, jangan disapi, jangan disanggah kemudian, ini udah bukan, jangan terlalu buru-buru kalau menyanggah, ya sangat tidak valid, karena ini sudah suatu putih yang lumayan baik. Tetapi perlu pengungkapan lebih lanjut untuk mengangkat isu ini, untuk melakukan pembuktian yang lebih tinggi, yang lebih komprehensif. Dilaporkannya Dr. Richard Lee Kepolda Metro Jaya atas dugaan video pencurian yang sengaja direkayasa, mendapat tanggapan tegas dari partner bisnisnya, Hotman Paris Hutapea. Hotman yang juga dikenal luas sebagai salah satu pengacara kondang, menyebut jika Richard Lee tidak bisa dipidanakan. Menurutnya, beredar luasnya video yang diduga direkayasa tidak menimbulkan keonaran. Terlebih, video tersebut hanyalah bentuk promosi klinik kecantikan milik Richard Lee yang akan beroperasi di Padang. Dan berikut pemilaan Hotman Paris terhadap Richard Lee. Udah, kan dia partner gue. Ya komentar dia, ya di mana kerusuhan, ya katanya. Itu kan hanya marketing. Benar, sekiranya pun itu tidak benar ada pencurian, itu bukan tindak pidana. Karena pasal 28 ayat 3 Undang-Undang IT mengatakan konten bohong itu menjadi tindak pidana kalau berakibat menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Ini kan tidak ada kerusuhan. Dan si OB-nya itu kan tidak keberatan, tidak melakukan laporan. Jadi itu. Dan lagi pula, coba konten yang beredar di masyarakat, saya yakin 70 persen adalah rekayasa. Jadi itu bukan tindak pidana. Itu enggak ada unsur pidana dipenuhi. Jadi ada anggota masyarakat melaporkan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang IT. Pasal 28 Undang-Undang IT mengatakan apabila ada konten informasi elektronik bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat, itulah yang namanya tindak pidana. Kalau ini kan tidak ada kerusuhan. OB-nya itu tidak marah kok. Itu bukan tindak pidana. Tapi memang secara sosiologi mungkin bisa disalahkan. Tapi secara hukum pidana itu enggak termasuk pelanggaran Undang-Undang IT. Ya, polisi kan menerima laporan, ya wajib menerima laporan dong. Tapi kalau secara hukum pidana itu bukan tindak pidana. Tidak ada akibat apapun. Berbeda dengan Hotman Paris, Rasman Nasution justru mendukung langkah kepolisian jika nantinya benar-benar menindak pegas Richard Lee. Kemunculan Rasman yang juga seteru Richard Lee mendapat tanggapan beragam. Mengingat keduanya pernah terlibat konflik panas dan berkepanjangan hingga saling lapor satu sama lain. Terlepas dari perseteruannya dengan Richard Lee, apa yang membuat Rasman mendorong pihak kepolisian melakukan penyelidikan atas permasalahan yang sedang dihadapi Richard Lee saat ini? Benarkah Rasman masih menyimpan dendam? Yaitu adanya dugaan settingan dan atau dugaan secara sengaja menyebar berita bohong atau hoaks untuk kepentingan usaha dan atau kepentingan pribadi yang diduga dilakukan oleh ya staff atau karyawan Athena dan diduga disuruh oleh saudara dokter Richard Lee Saudara Richard ini sudah sering menimbulkan pernyataan yang kontroversial yang bahkan sering merugikan saya mendukung penuh tindakan kapor resta padat dalam ini saudara kasat menyebar hoaks itu bisa dikenakan pasal 28 ayat 3 undang-undang Haiti dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara Richard Lee dengan statement dia yang saya dengar melalui rekaman itu kan maksudnya kan rekaman itu dia menyatakan dua kalimat yang sangat-sangat serius pertama dia mengatakan agar office boy itu menghilang aja dulu artinya ada perintah menghilangkan barang bukti ini serius yang kedua dia mengatakan urusan polisi urusan saya kasih duit beres dia telah merendahkan institusi polri institusi polri itu adalah institusi yang terhormat bermartabat dan tidak boleh dijengkali oleh orang lain masa seorang Richard berani kalaupun itu betul suara dia maka itu tugas dari pihak kepolisian untuk melakukan ujilan saintifik terhadap keaslian dari suara itu dan kalau itu dilakukan oleh Richard Lee maka di luar hoax dia juga harus dikenakan supaya untuk menghilangkan barang bukti dan merendahkan polri dengan mengatakan bahwa polisi urusan saya kasih duit peres nah selesai sudah cumi lovers saksikan terus cumi camp in depth kabar lengkap mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya dan jangan lupa untuk like subscribe dan juga share channel youtube cumi-cumi sub indo by broth3rmax